Pemerintah tampaknya semakin serius untuk memiliki pembangkit listrik tenaga nuklir. Hal ini terlihat dari keinginan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, memasukkan opsi nuklir dalam rencana penyediaan tenaga listrik yang bersih. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Ketenaga Listrikan Jisman P. Utajulu dalam siaran pers Jumat 2 Agustus 2024. Menurut Jisman, pembangunan PLTN menjadi salah satu strategi transisi energi. Pembangunan PLTN akan menjadi bagian integral dari strategi energi untuk memasukkan energi nuklir ke dalam Rencana Umum Ketenaga Listrikan Nasional, RUPM, kata Jisman P. Utajulu. Jisman mengingatkan tantangan utama dalam pengembangan teknologi nuklir adalah persepsi dan penerimaan publik terhadap energi nuklir. Edukasi dan sosialisasi yang tepat menjadi hal yang sangat penting untuk mengubah pandangan masyarakat dan membangun kepercayaan terhadap keamanan dan manfaat teknologi ini. Menurutnya, koordinasi yang kuat antar berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, industri, dan lembaga penelitian, sangat penting untuk memastikan keberhasilan program ini. Kerja sama lintas sektoral harus diperkuat untuk mengatasi hambatan-hambatan dan memastikan bahwa semua pihak bekerja dalam satu arah yang sama. Terima kasih telah menonton!